Seorang pelajar di desa Wukir Sari, kecamatan Imogiri Bantul, tersambar petir di dalam kamarnya, Kamis 20 Februari 2020. Korban kala itu diduga tengah bermain ponsel yang tersambung dengan pengisian daya. Saat ditemukan sang nenek, rambut korban dalam keadaan terbakar dan matanya memerah. Dikutip dari Tribun Jogja.com, kejadian naas tersebut terjadi sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat itu nenek korban, yakni Sariyem, diketahui tengah sholat mahrib dan mengikuti simaan Al-Quran. Sedangkan sang cucu, yakni Farhan, yang duduk di bangku kelas 3 SMA di Bantul, tengah berada di dalam kamar dan sedang tiduran. Korban saat itu diketahui tengah bermain ponsel menggunakan headset saat keadaan tengah hujan deras dan disertai petir. Sepulang dari masjid, Sariyem mengaku melihat pintu rumahnya terbuka. Keadaan rumah sangat gelap, lantaran aliran listrik di rumahnya mengalami korsleting. Karena dipanggil tak ada jawaban, Sariyem kemudian mencari cucunya itu ke dalam kamar. Saat masuk ke dalam kamar, ia melihat kamar kondisinya berantakan. Headset dan terminal listrik hancur, kasur berlubang dan penuh bercak darah, tiang beton rumah pecah, handphone yang biasa digunakan Farhan, kondisinya juga pecah. Sariyem kemudian mencari keberadaan Farhan dan menemukannya di rumah sang paman yang letaknya 50 meter dari lokasi kejadian. Saat dilihat, rambut sang cucu terbakar dan matanya memerah. Saat itu Farhan diketahui diobati oleh pamannya karena diduga tersambar petir saat bermain handphone sambil di charger. Sariyem mengaku melihat di bagian kedua tangan cucunya melepuh dan mengeluarkan darah. Saat ini Farhan dilarikan ke RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk mendapatkan perawatan medis. Terima kasih telah menonton!